Intro Ayo kita syuting Ayo kita syuting Ayo ayo Gua udah tadi nungguin lu Nunggu gimana? Lu siap dari mana? Gua tanya Gua udah siap Nina Apa dia siap? Lu liat baju gua Lu liat kos gua Clip on udah dipake Semua udah dipake Apanya yang lu siap? Lu liat dari ujung rambut sampe ujung kaki Aman gua emang apa salah gua sih? Apa yang kurang dari gua? Apa salah dan dosaku sayang kek Liat Rambut lu udah oke Udah oke Baju lu Baju udah oke Daleman lu Daleman udah oke Clip on udah Muka lu udah oke Lu liat sel Apa? Lu liat Lu nunduk Beladol Beladol Masih pake anduk lu Mana celana lu? Ini lagi di jahit Eh kita kan mau syuting Lu ngapain aja cuana Ini bantu UMKM Oh Tadi dia nganggur Pas ada celana gua kerja Ntar lu tunggu dulu dah Lama tau gak sih? Udah kabur kepotong Nina Udah cepetan bang Ada udang dibalik batu Kalau dibalik tepung namanya bakwan Buat kamu Iya kamu Jumpa lagi sama dua host kita yang paling menawan Halo Sokinners Ikut Marcel dan Poalpa JJS lagi yuk Alias jalan-jalan sukses Supaya gak ngarep terus jadi Kaya-kaya-kaya Hari ini dua penghapus karet gelang Mau mendatangi rumah aktris cantik paling top Marco top yang tiada duanya Apalagi tiga The one and only kakak Kiki Fatmala Awu Eh kok awu Hahaha Rumahnya kakak Kiki indah Bingits dan punya kesan yang luas Karena didesain tanpa sekat Dengar-dengar nih Sebagian besar interior dan furniturnya Hasil karya sendiri Bahkan untuk ganti genteng rumah aja Dilakukan kakak Kiki sendiri Hmm curiga sampingan kakak Kiki ini Jadi mandor bangunan deh Mantap Hahaha Jangan ketinggalan juga Tutorial ketawa ikonik Alas si manis jembatan Ancol Siapin mental kalian Jangan sampai ketakutan Dan lari kocar kacir Karena jujur Li bisa bikin Poalpa merinding Tanpa berwasi-wasa Mending kita tonton aja episode hari ini Di rumah kak Kiki Fatmala Let's go Halo Nah kita akhirnya syuting lagi temen-temen semuanya Halo guys guys Sobat Miss Queen Tercinta Ya hei Sekarang kita lagi ada di rumah Seorang artis terbabisa Dia itu filmnya dimana-mana Sinetronya dimana-mana Legenda Cantik-cantik jelita Dan kita bersama dengan temen sayang Hahaha Banget dong Tadi lu liat warna apa? Cerana warna keren Terus sekarang lu pake warna apa? Warna hitam Nyawa keren lu dimana? Ada di tas Terus lu bawa berapa celana? Sepuluh Hahaha Terus kenapa? Gue nungguin lu lama-lama Hah? Ternyata tuh tadi tukang jahit lu gak pake Lagi gamut Hahaha Kalau emang gamut ngapain juga dipake di jahit Gak usah pake nungguin lu setengah jam Nina jangan marah-marah dong Bodo amat Marah-marah mul Ini rumahnya? Ini rumahnya Sebenernya ini pintunya Kerennya disitu Rumahnya gue gak tau dimana Lah apa sih lu? Hah? Itu salah salah orang lagi Ya bener yang dimana Lu panggilnya Kiki Kiki Kalo lu yang keluar Kiki Saputri kaget lu Kaki Kipatmala Kiki Kiki Masuk 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 ya RSS rumah sangat sempit. Ya gimana sangat sempit? Lebih sempitan saya di rumah, Kak. Rumah dia deket kemana-mana, Kak. Kamar mandi deket, ruang tamu deket-deket. Sama dong. Ini cuma 120 meter. Ya gedehan Kakak kemana? Cuman. 120 meter juga di Pondok Indah. Ini ada kipas angin, Kak. Ini di luar kipas angin buat apa? Waktu lagi ada COVID tinggi-tingginya, itu kan semua gym tutup semua, kan? Akhirnya aku belilah alat-alat fitness. Nah di luar karena panas, kalau malam aku olahraga, aku pakai kipas angin. Jadi ada kipas sejak kapan, Kak? Sejak COVID? Sejak 2020 pas lagi tinggi-tingginya COVID. Nah Kakak, sejak kapan cantiknya? Bisa aja. Kakak udah tinggal di sini berapa lama, Kak? Udah lama. 28 tahun. Udah lama? Iya. Jadi aku pertama kali beli rumah itu rumah ini. Dan harganya tau gak berapa? Berapa? 30 juta. Apa? Rumah di Pondok Indah 30 juta? Aku gak percaya, sumpah. Pada saat itu juga duit 30 juta tuh banyak banget. Gede banget. Tapi membahas masalah interior, Kakakku. Kenapa di sini tidak ada lampu putih? Adanya hanya lampu redup saja? Menurut aku sih kalau lampu tuh warnanya putih kesannya kayak rumah sakit. Menurut aku ya. Oh begitu? Kayak masuk rumah sakit kok warnanya putih gitu. Tapi aku tuh seneng warna lampu tuh yang agak-agak kuning lebih romantik kayaknya rumah sakit. Kayak anak ayam jadinya gitu. Iya bener. Temanya apa nih? Iya Kak. Karena rumah aku kecil jadi aku temanya kayak mau kayak apartemen. Jadi semua tuh aku gak deskat. Ini aku desain sendiri, gak pake desain-desain interior gak pake. Oh gak pake inter-desain interior? Iya banget aku dikasih sama temen. Karena aku banyak nolongin dia untuk jual-jual lukisannya dulu. Aku dikasih hadiah ini. Tapi yang lain-lainnya aku suka beli di Bali. Aku lukisan sih gak terlalu mahal kalo beli. Cuma yang aku karena ini dikasih. Ini yang paling mahal. Katanya sih 200-an. Katanya dulu. Ini Kak kalau 200 juta kalau beli tanah kakak bisa dapet berapa itu? Makanya. 30-30-30 dapet berapa tuh? Kondok indah. Di Cicadane udah besar ribu meter. Ini Cicadane ada. Ada Cicadane ada. Silahkan ini ruang makannya. Ini ruang makannya. Ini dapurnya tapi gak ada skap. Ini konsep-konsep orang kaya yang kita gak masuk akal. Ini bukan piring Kak Kiki. Apaan? Nih pajangan. Nah begini. Kencakep. Oh iya bisa dibuat pajangan juga. Gak pikiran emang orang-orang kaya. Iya ya. Kak ini lah punya apakah temanya? Arena tong setan atau bling? Bukan. Masuk tong setan. Kakak masang sendiri? Kaga, blingnya udah begitu lah. Udah begini? Pokoknya aku suka bling-bling. Buka, buka, buka. Masih kosong soalnya belum belanja. Kosong aja menurut kita. Ini bukan kosong. Sesek. Sesek iya bener. Ini khusus buat makanan, ntar disana khusus buat minuman. Ada lagi? Ada. Eh tinggalnya cuma 2 orang tapi kulkasnya banyak. Kita tinggalnya 6 orang, kulkasnya dikit. Itu juga lowong. Kita masukin pepaya. Halo, halo, halo. Gitu. Ini Kakak juga yang ngedesain? Desain sendiri. Pake desain interior, otodidak untuk desain-desain rumah. Aku sampe bisa naik-naik ke apa namanya? Genteng. Iya. Kamu mandor gak? Iya. Udah kayak mandor. Jangan kan dia naik genteng di film aja di sekolah ngilang. Gak ada, gak ada. Apa begini doang? Beda. Maksudah ngilang, beda. Kakak sering masak di sini kakak? Dia membuat pajangan doang. Ini dapur bersih. Enggak. Ini gak ada dapur bersih, gak ada dapur kotor. Dan rumah kecil. Dapur kotornya dimana? Dapur kotornya dimana? Dapur kotornya dimana? Kalau rumah kecil tuh kan 3 langkah mentok kaki-dapur. Makanya temen-temen semuanya, ini kita udah jelas nih ya. Kakak berani naik ke genteng. Bar juga bikin sendiri. Waktu temen-temen semuanya yang pengen bikin rumah, hubungin Kak Kiki. Dia bukan tukang. Tapi aku ingin bikin kitchen set yang kayak gini. Tapi koceknya berapa nih kira-kira? Kitchen set tuh lumayan mahal sih. Iya beneran. Ada gak 100 lebih ruangan ini nih kak? Ya lebih lah. Kakak Kiki ini pintar loh ngedesainnya. Dia tuh lebih banyakin ke kaca gitu. Karena kalau kaca itu kan memperluas ruangan. Bener gak kak? Betul deh tau. Sebentar, Mbak siapa ya? Gue kan mandor juga. Mandor gimana, rumah lo yang ditipu. Ditipu apanya ya? Mau tau beritanya nih? Gak ada. Oh gak ada jualan. Ini Nona Manis ini film aku yang kedua. Pertama kali aku main sama Maryam Blina. Aku ngefans banget dulu sama Maryam Blina kan. Tapi katanya kakak adalah instruktur senam yang ketaduan minyak apa ya? Kok tau? Kok tau? Ayo masuk. Wow. Kamarnya sama aja lebar sama yang di bawah. Iya dan semuanya kaca gitu. Itu supaya keliatan luangannya luas. Karena kalau kecil harus dikasih banyak kaca. Eh main masuk aja bu. Apa ya? Apa ya? Gue juga suka setiap medan. Iya cuman kak Kiki gak suka lu megang-megang. Tapi kak keliatannya kakak ini suka banget sama Elvie ya? Banyak banget ini Elvinya lu. Iya aku suka Elvie. Ada juga sih. Satu dua ada Dior. Ada channel. Gak banyak satu dua ada. Orang punya punya lah gitu. Sama kayak saya kakak. Saya punya channel cuma satu doang. Apa tuh? Trans7. Ini kan punya kakak Kiki semua nih. Yang punya suami kamu dimana? Suami aku gak begitu suka. Eh laki-laki gitu ya. Iya. Belanja-belanja. Entah kalau dia gak suka dikasih orang. Jadi lemari itu. Ada di sana tuh. Itu pun lemari kecil. Gue pakein baju gue juga. Dia bilang udah lo dikasih yang kecil. Masukin baju lo juga. Lagi-lagi. Suami mengalah masalah lemari. Tapi ini. Kamar mandinya keren Sel. Baru ngeliat kan bedanya banyak pencetan. Itu ikut-ikutin di hotel. Ada kayak gitu ya udah beli. Saya pernah ketemu nih toilet begini. Kayak bingung sih yang pencet yang mana. Saya pencet anget. Saya pencet lagi. Juga keluar air. Iya kan. Ada yang anget. Ada yang ini. Iya kan. Ada yang dingin. Ada yang anget. Ada yang nyemprot begitu. Ada yang samping. Betul. Seluruh juga ya. Tapi yang saya bikin bio nih kak. Kenapa di kamar mandi ini tetap ada dua wakstapel. Wah itu dia. Yang bagus begitu. Karena kan kalau ada kita punya suami istri satu-satu pagi-pagi jadi nggak repot berebutan wakstapel. Astaga. Astaga. Laki-laki kan di sini. Karena kan bisa di sana melipir. Oh sikat gigi di sana di shower. Oh enakan di sini. Astaga. Enggak kan bisa mesra-mesraan. Ayah saya. Gue udah dari belakang. Ada kok. Udah kelamaan dong ada mesra-mesraannya deh. Enggak ada. Di peluk dari belakang tuh diganti gitu. Enggak ada. Oh sini iPad nih. Ha? iPad. Ada iPad kak. Kaca. Kak. Maaf ya. Ini saya tahu harganya. Rp 850 ribu. Iya. Ngapain kakak beli. Tiba kaca doang. Ini kan bisa ada kaca. Iya. Ini kaca. Itu kacanya bisa kaca pembesar. Jadi kalau misalkan mempasang alis. Atau pakai lipstik lebih jelas gitu loh kelihatannya. Ini kurang jelas apa? Ini kurang besar apa? Ini kurang besar apa juga? Aku suruh yang kecil-kecil juga. Noh kalau kecil bikin yang kecil... Ini ada nih kecilnya. Oh ini ada kaca kecilnya. Ada kaca kecilnya. Ada kaca kecilnya. Ada kaca kecilnya. Itu kan besarnya gitu. Beda-beda. 2 kata buat kakak. Bodoh angar. Bodo angar. Ini saya mau pertanyakan juga, kalau westapelnya aja dua, bangkunya aja dua, AC-nya pun juga ikut dua. Kenapa AC-nya dua Kak? Pertamanya AC cuma satu, karena aku gak suka AC langsung ke muka kalau tidur. Ternyata satu karena ruangannya besar gak cukup gitu, pasang satu lagi gitu. Karena suami aku seneng AC ke muka. Kayaknya ini 3 pk, itu dingin banget kalau dua nih dinyalain. Dua-duanya bener-bener dingin, dingin banget. Kalau AC saya di rumah, satu, itu satu pk buat lima ruangan. Masa sih? Masa sih. Makanya kemaren AC-nya mengajukan pengunduran diri. Jadi kayak gak keluar. Lalu boleh tahu nih AC PO Alphan berapa di rumah? Bukan. Kita nanya Kak Kiki. Oke. Saya tanya nih. Nah, PO Alphan mau nanya, AC Kak Kiki berapa di rumah? Kamar dua. Luang tamu dua. Empat. Terus di atas setiap kamar ada AC. Ada berapa kamar tuh? Di atas ada dua kamar lagi. Berarti enam. 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 Udah kita ratain aja Kak. Berarti Kakak punya enam preon ya? Iya. Jadi gini Kak, kita punya servis AC nih. Enam AC, listriknya berapa kalau boleh tahu? Kayaknya 5 ribu ya? Berapa ya? 5 ribu. 5.500 bukan? 5.500. Kakak, Kakak ya? Listrik Kakak. Kakak lupa, lupa. Kalau gue sebulan aja bisa 750. Dua rumah. 750 ribu Kak. Gimana? Kakak kaget gak dengernya? Kaget. Kok ada sih orang bayar listrik cuma 750 ribu? Dia juga gak suka sebenarnya ngomongin harga Kak. Iya. Karena memang harganya gak masuk akal. Bukan dikira sombong tapi dikira nyolong takut Kak. Iya. Sekarang kesibukannya apa sih Kak? Aku sekarang kesibukannya udah gak terlalu aktif di dunia entertain. Udah gak lagi. Lebih menikmati hidup. Aku cuma mau bangun jam 100. Mau main sama keponakan. Bebas ya? Udah bebas. Dengan usia aku yang sekarang udah gak muda lagi. Aku mau enjoy life. Karena aku terjun ke dunia entertain kan dari umur 17 tahun. Jadi kayaknya sekarang udah cukup lah untuk lebih menikmati hidup. Berarti ini impian kakak dari dulu atau gimana kalau jadi artis tuh? Dulu aku pikir kriterianya jadi artis tuh harus cantik. Cantik, seksi. Seksi, badannya harus tinggi. Dan aku tidak berpikir aku memenuhi kriteria itu. Dulu kan bisa dibilang kan adalah seorang wanita yang mainnya tuh adegan panas mulut. Emang mainnya di jam 12 siang? Enggak. Bukan mainnya di jam 12 siang. Suka ada stigma negatif gak sih kak? Kalau misalkan kakak deket nih sama siapa gitu-gitu. Tetangga atau? Enggak juga. Dulu memang. Aku kan dulu suka main film-film yang bertema komedi. Terus Doyo Kadir, Warkop. Sementara bintang-bintang apa yang perempuannya yang wanitanya main film di komedi itu selalu berpakaian seksi. Dulu waktu aku pertama kali tawain Warkop, aku udah ngerasa sangat apa ya? Sangat bangga. Bangga. Buat aku suatu kebanggaan bisa bermain bersama Warkop. Nah kapan kakak pertama kali merasa Ubu punya uang? Setelah aku main di film Warkop, Doyo Kadir, terus yang drama-drama yang lain. Aku baru ngerasa, oh aku bisa make money dari situ. Aku pertama yang aku beli apa? Property. Property? Langsung ini? Ini? Ini pertama kali aku punya uang. Rumah ini ya rumah pertama kali aku bisa beli. Kenapa gak beli mobil mewah? Aku tuh berasal dari bukan keluarga yang kaya. Jadi aku ngerasa gini, rumah tuh penting buat aku nomor satu. Tapi banyak orang ini ya, yang dikenal itu kak Kiki ini sebagai si manis tempatan Anco. Iya betul. Gimana? Iya saya juga gak ngerti ya. Apa lebih ke sehantunya kali orang? Padahal sebelum-sebelum itu udah sering main film hantu. Tapi kak, kita pengen ngetes juga nih. Masih bisa gak nih? Kakak ketawa si manis itu. Kakak ketawa si manis itu. Kakak ketawa si manis? Oke. Oke. Serang banget. Serang banget. Kayak gitu dulu. Serang banget dong. Serang banget. Kenapa lu lari? Serang banget nih. Gimana sih ketawanya? Ada pesan gak nih kak untuk para sahabat-sahabat kita nih yang sedang menintik Karin di jalur yang sama. Tapi ntar di duit-duit pake suara si manis. Pesan-pesannya. Punya entertain ini ada masanya. Apalagi kalo perempuan ya. Ada masanya kita gak mungkin. Kayak saya ya. Gak mungkin kita seterusnya gitu ya. Ya ada sih yang seterusnya. Tapi waktu kita lagi bisa make money. Pinter-pinter untuk simpen uang itu. Nanti kalo kita udah gak dipake lagi. Udah ada gantinya. Kita udah apa ya settle. Udah ya gak punya apa-apa akhirnya gitu. Harus ada simpenan. Pinter-pinter. Dan tetep harus disiplin waktu kerja ya. Siap kak. Jangan telat-telat. Iya kak. Dengar Serang. Itu juga jadi omongan loh semua. Kalo kita kayak telat atau telat. Tapi kalo kita tutup pake kopi. Gak boleh sombong. Tapi seneng banget kita hari ini bisa. Hadir dan juga berbicara dengan kakak Kiki Padmala. Thank you juga udah mendatang ke sini. Sehat-sehat ya kak ya. Makasih. Iya belum kehal makin bahagia juga. Amin amin. Tapi kalo kita tapak kamera main kesini boleh lah ya? Boleh. Boleh dong sel. Gopainya belum mendapet tadi. Gopainya masih ditaji loh. Makasih kak Kiki. Iya makasih juga. Iya temen-temen juga. Terima kasih sudah menonton acara kita sampai akhir. Karena itu membantu ekonomi kita juga. Iya. Dan juga temen-temen jangan pernah lupa untuk main-main ke rumah orang sukses. Biar kita termotivasi dan semangat. Betul banget. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh. Gak ada duitnya. Kaya. 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 Kaya.